Pada tanggal 21 Agustus kemarin, KTM baru saja memperkenalkan Nugged Bag Entry Level mereka, yaitu All New KTM Duke Series yang terdiri dari Duke 125, 250, dan juga 390. Ketiga Nugged Bag KTM ini, mendapatkan pembaruan signifikan baik itu dari segi desain, fitur, dan juga mesinnya. Pertama, untuk sektor desain, KTM telah merompak penampilannya dari bagian depan sampai belakang. Bahasa desain KTM Duke Series terbaru ini bisa dibilang mirip seperti kakaknya yaitu KTM 1290 Duke, di mana subframe belakangnya ditutup dengan bodi plastik, lalu tangki model baru dengan sayap dibuat lancip dan memanjang ke depan, serta bagian headlampnya didesain lebih agresif. All New KTM Duke Series mendapatkan frame model baru dengan subframe berbahan aluminium, kemudian swing amp banana baru, velg case wheel palang 5 serta knalpot model underbelly, dan uniknya suspensi belakang motor ini dipindah dari semula berada di tengah, kini diletakkan di bagian samping kanan, sehingga All New KTM Duke ini mempunyai ciri khas tersendiri, alias bukan lagi sekedar KTM RC Series yang ditelanjangi. Pada sektor permesinan, tiga bersaudara ini dipersenjatai mesin silinder tunggal, dan masing-masing telah mendapatkan pembaruan agres sesuai dengan standar regulasi Euro 5. Menariknya, pada varian Duke 125 dan Duke 250, KTM telah merubah sistem katupnya dari semula DOHC menjadi SOHC, yang bertujuan agar dimensi mesin lebih kompak, sekaligus mengejar power-to-wake ratio yang lebih bagus. All New KTM Duke 125 sendiri, diklaim mampu menghasilkan tenaga 15 HP dan torsi 11,5 Nm, sedangkan All New KTM Duke 250 menghasilkan 30,8 HP dan torsi 25 Nm, atau meningkat 1,2 HP dan 1 Nm dari generasi sebelumnya. Berbeda dari kedua adiknya, untuk varian Duke 390, sektor permesinannya masih sama yaitu menggunakan DOHC, namun jeruhannya mendapatkan upgrade berupa ukuran struk yang diperpanjang sebanyak 4 mm, sehingga kapasitas mesinnya berubah dari semula 373 cc menjadi 399 cc, dan tenaganya diklaim mampu mencapai 44 HP, dan torsi puncaknya 39 Nm, atau naik 1,3 HP dan 2 Nm dari generasi sebelumnya. Untuk segi fitur, KTM menyematkan ketiga naked bike ini dengan Turtle Bywire, Asus Libra Clutch, Speedometer TFT 5 inch, Pengereman Full Chagram, dikombinasikan kaliber by-bray radial 4 piston depan, dan kaliber belakang 2 piston, dilengkapi teknologi ABS cornering dan ABS supermoto alias ABS rem depan yang bisa dimatikan agar band belakang bisa sliding, lalu fitur mematikan lampu shine otomatis, smartphone connectivity, serta fitur quick shifter up and down sebagai opsional pilihan. Untuk varian All New KTM 390 Duke, mendapatkan fitur tambahan berupa riding mode yang terdiri dari rain, street dan track, kemudian fitur traction control, serta suspensi depan belakang yang sudah dilengkapi dengan settingan preload dan juga rebound. Soal harga, KTM belum mengumumkan secara resmi berapa harga ketiga naked bike terbarunya ini. Namun, kabarnya motor ini akan segera dipasarkan pada bulan September ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang All New KTM Duke Series ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.